Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan channel Nadine elektro tutorial perbaikan seputaran elektronik Hai pada kali ini saya ada sebuah TV LED sub sub 24 inci tipe modelnya nah ini dia untuk modelnya yaitu rc24n407 jadi kendala TV ini eh ngeblank biru gini ya tidak ada siaran gelombang ini sudah saya kasih anten sudah kasih anten ya tidak ada sinyal gelombang kita pindah ke nomor tiga Hai nomor satu sama tidak ada gelombang Hai sekarang kita coba untuk Hai setting dulu mungkin ya kita auto setting dulu kita coba auto ya siapa tahu cuman di programnya yang kosong Hai kita auto a saat auto set ini ada keluar noise semutnya noise semutnya keluar di saat auto set yang menandakan untuk datanya ya data clock yang ke tuner sepertinya ini bekerja ya SDLC hanya biasanya kalau ada trouble di SLSDA untuk noise semutnya biasanya tidak ada untuk tepi sub ini Oke kita tunggu dulu sampai beberapa persen ini sudah 49% masih belum mendapat siaran ya belum mendapat gelombang sama sekali tidak ada yang nyangkut sama sekali ini antena sudah saya pasang oke pik udah lebih dari 50% tidak ada gelombang berarti ini TV bener ada kerusakan bukan hanya di antennya kita lanjut bongkar dulu untuk mengetahui kerusakannya mudah-mudahan bisa terselesaikan tanpa harus mengganti mainboard lanjut lanjut eh TV ini sudah saya bongkar ini untuk dalamannya untuk mainboardnya nah ini untuk mainboardnya Hai dan ini untuk power supply berikut importer ini masih LCD ya bosku Hai Oke selanjutnya akan saya coba ukur-ukur tegangan ya TV-nya sudah saya nyalakan nah disini untuk tegangan tiga pol tuner ya 3,3 pol sepertinya normal sob ya untuk lima polnya eh 2,5 pol disini yang mana ini inputnya Hai inputnya 5 pol dan untuk keluarnya outnya 2,5 normal ya untuk tegangan 1,2 efran normal sob Hai ini untuk tegangan 3,3 pol yang disini Hai normal Hai sepertinya untuk tegangannya normal normal saja Hai ini untuk tunernya panas sekali sob kita pegang panas sekali tunernya Hai mungkin nanti kalau ada tuner saya akan coba ganti dulu untuk tunernya karena ini sangat panas tunernya sangat panas overhot bodinya sampai panas itu kita lanjut saya buka dulu untuk ganti tunernya nah ini ini untuk seri tunernya yaitu tdst g020d ya ini seri tunernya Hai eh coba saya lihat bawahnya awan tuk tunernya ternyata ini masih asli tapi belum pernah dibongkar saya akan saya buka dulu tunernya ini untuk tuner yang saya perkirakan rusak sudah saya buka ya Nah ini tunernya Hai sudah saya buka tadi saya mencari-cari stok tuner ternyata ini tidak ada yang sama ya sob tunernya Hai cabutan maupun baru saya tidak ada yang sama dan setelah saya cari-cari referensi Hai ini sepertinya untuk data tunernya ini Hai hampir sama ada cuman beda di posisi kakinya aja ini untuk tuner cabutan ini ya Toshiba Toshiba 19hf kalau udah salah ya ini nah ini mainboardnya ini tunernya sama ya 19hf atau 10hf aku berapa ya 24hf juga sama kayaknya ini akan saya coba modif tuner sub ini dengan menggunakan tuner percabutan dari Toshiba ya lanjut saya pasang dikarenakan bentuk tunernya berbeda ya ini ini yang aslinya punya sub ada 11 pin 23456789 10 11 pin dan yang ini ada 7 pin tapi pada intinya ini datanya nanti bisa disamakan ya nanti ada data setnya tinggal kita samakan kebetulan untuk di mainboard sub ini untuk datanya tertulis ya di PCB nya nih seperti ini untuk ini SCK SCL SDA ya SDA SCK 3,3 volt NC NC achieved CDIPDIHG CDIP deficient jadi ini enak tidak harus cari datanya lagi karena sudah ada keterangannya hanya untuk ini belum ada keterangannya kita cariarkan dulu untuk data set nya hingga nanti kita samakan Hai untuk pemasangannya seperti ini biar lebih mudah ini kan lubang pasien biar tidak kita rubah lagi nanti posisinya kita posisikan seperti ini ya seperti ini mungkin kita posisikan nah ini satu kaki ground ini mungkin bisa masuk ya di sini kita masukkan di sini tapi sebelumnya kita tutup dulu untuk ini biar tidak shot ke bodi ya gunakan ini ini aja solasi biar pin yang lain tidak kontak ke bodi ya sob ya jadi nanti yang kontak cuma satu yang ground ini kita pasang dulu ini sepertinya sudah pas ya dengan posisi lubangnya kita solder dulu Oke untuk satu pin ground saya solder dulu dan ini untuk kabel jumpernya sudah saya siapkan ya untuk kabel jumper sudah saya siapkan beberapa kabel enam ya enam kabel aja cukup Hai nah seperti ini jadi posisinya ini ada pegangan satu buat groundnya ini jadi kita memakai tiga buah enam buah ya enam buah kabel jumper seperti ini kita mulai penyeloderan dari pin ini ya ujung sini ini tulisannya di main dan buat subnya dip n ya dip n kita solder ke paling ujung sini tuners ini yang paling ujung di sini ya kita solder Hai eh seperti ini kemudian untuk dip dipf kita solid ke pin keduanya sesuai urutan kemudian untuk Hai kemudian untuk ini apa ini AGC ya IF AGC kita solar ke pin tiganya berurutan sesuaikan saja berurutan ini masih berurutan ya seperti ini penyeloderannya nah seperti ini jadi berurutan dari pin satu ini ke sini pin pin dua ke sini kemudian untuk yang ini ini tidak bisa berurutan Sob jadi ini ada NC 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 tiga buah kemudian setelah itu ada pin tiga koma tiga pol pin tiga koma tiga pol kita solar ke paling ujung sini ke paling ujung pin tuner sebelah sini ya yang berlawanan dari sini ya kita solder dulu ke sini untuk pin tiga koma tiga polnya Oke untuk pin tiga koma tiga polnya sudah saya solder kemudian untuk pin SCK ya pin SCK atau SCL ya SCK disini setelah 3,3 pol kita solder ke kalau enggak lebih mudah kita solder yang ini dulu ya bos ya yang SDA SDA itu ketiga ya ketiga dari ujung sini 123 ke SDA kita solder ke pin sini ya ya deket biru yang terakhir 1234 nomor 4 1234 ya ada 4 dari sini tengah-tengah ya pin tengah untuk SDA ada di pin paling tengah Oke seperti ini Oke seperti ini kemudian untuk ini SCK SCK kita solder di di sampingnya SDA ya di sini di sampingnya kabel putih nah seperti ini top jadinya seperti ini Oke mungkin bisa terlihat ya jadi ini ada pin yang tidak terpakai disini yaitu pin nomor dua ya nomor satu 3,3 ini pin dua tidak dipakai seperti ini ya disesuaikan sesuaikan saja seperti ini Oke mungkin sudah bisa terlihat ya Oke setelah saya solder seperti ini akan saya coba dulu kita pasang ke unitnya apakah sudah bisa menangkap siaran atau tidak Oke saya pasang dulu ya mudah-mudahan berhasil untuk modifikasi tuner ini Oke kita bawa dulu biar lebih aman ya untuk pengetesannya kita bau dua buah saja Oke tinggal kita tes dulu Oke sob setelah kita modifikasi tuner ini dengan tuner Toshiba ya DT DS40C kita coba lakukan auto set nanti kita kasih dulu anten ya kita pasang dulu untuk antennya oke kita pasang anten kita coba lakukan auto setting lagi oke TV kita setup auto ya kita auto aja Oke kita tunggu sampai 50% biasanya saya pause dulu videonya biar nyampe 50% Oke sob ini sudah 44% 45% apakah di 50% nanti sudah bisa menerima Hai salah satu Hai salah satu siaran gelombang Oke ini sudah 50% 52 53 54 dia sudah dapet sob sudah dapet satu gelombang RTP Oke untuk keduanya kompas sudah dapet juga Alhamdulillah sob ternyata untuk modifikasi kali ini eh bisa dikatakan berhasil ya modifikasi tuner sub ini dengan tuner cabutan dari Toshiba eh tapi terkadang sob saya juga dulu pernah mengalami kegagalan ya nah ini main botnya dulu juga kendalanya sama ini tidak bisa menerima gelombang tapi setelah saya coba ganti tuner dengan yang oke maupun dengan modipan tetap saja untuk main bot yang ini tidak bisa menerima gelombang dan saya prediksi mungkin kerusakannya pada pada chipset mungkin ya di data ininya buat signalnya atau SCL SDA nya mungkin ada keeroran ya jadi ini juga gagal dulu pernah kita modip gagal berarti kerusakannya bukan pada tuner ya sob ya dan untuk pada video kali ini Alhamdulillah berhasil untuk modifikasi berarti kerusakan betul ada pada tunernya yang saya tadi pegang sangat panas sekali karena tidak ada tuner yang sama saya modip ya saya modip seperti ini memakai tuner Toshiba ya seperti ini satu pemasangannya oke sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Elektra waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati